Halo semuanya, gimana kabarnya sehat? Ya, di video kali ini kita akan coba pasang Air Scoop Yamaha Pixen Advan Ataupun Advan di Yamaha Bison Kita ganti Keper tanknya yang itu Dan kita pasang air scoop Pixen Advan ini Untuk review air scoopnya Pernah saya bahas di video sebelumnya ya Jadi nanti untuk linknya akan saya taruh Di deskripsi video Oke, ikuti terus video ini sampai selesai Oke, yang pertama-tama kita Harus buka Keper tanknya ya Buka jognya dan body tutup Pakinya kita buka Kita ganti kaper yang baru Karena yang ini rencana akan saya simpan Dan kemarin sudah beli Kaper copotan Dan saya akan pasang di body itu Oke, pertama-tama kita buka Keper tanknya dengan ini ya Oke teman-teman, jadi setelah body Deguan terpasang di body carangan ini terpasang Selanjutnya kita rakit bagian air scoop yang ini Kita coba pasang bagian inernya ya Untuk bagian inernya kita pasang dulu Seperti ini Ini mau langsung pakai baut boleh Mau langsung pakai baut disini Ada dua baut Boleh, tidak juga tidak apa-apa Ya Lalu untuk bagian yang ini nanti Untuk bagian disini Itu bisa nanti dipasangnya Karena Kemungkinan Karena kemungkinan Di bagian depan ini Akan ada Penyewakan ya Jadi untuk bagian ini Ini nanti kemungkinan akan dibuang Jadi untuk Piner yang depan ini Nanti aja dipasangnya Nah Setelah ini berhasil terpasang seperti ini Selanjutnya teman-teman juga Posisikan saja Maksudisikan sesuai selera ya Maksudisikan sesuai selera Langkah pertama seperti itu Urusan bikin bracket itu nanti belakang Maksudisikan sesuai selera Dengan catatan Ketika dibelokkan Ketika dibelokkan Si air scoop ini Ataupun si air scoop ini ya Ataupun si air scoop ini Tidak Mentok ke bagian sen Oke kita Terdekat ya Oke Teman-teman Untuk posisi itu bebas ya Sesuai selera Tapi Jangan sampai si bagian sen ini Mentok ke Air scoopnya ini Ketika dibelokkan ya Alias jangan terlalu ketinggian Jangan Juga terlalu ke depan Seperti ini Tidak masalah Kalau misalkan teman-teman Sennya mau pindah ke atas Kesini Itu No problem ya Tapi kalau seumpamanya memakai Sen standar Belum dipendekkan Seperti ini Itu akan Mentok ke bagian air scoopnya Jadi Sambil nanti Dicoba Dipasang Itu Sambil dibelok-belokkan ya Oke kita lanjut Untuk posisi Pemasangannya Terima kasih telah menonton! Disini Disini saya sudah berhasil Memasangnya Di bagian sebelah kiri ya Jadi yang semula Karetnya seperti ini Itu kita lubangnya disini Kita Tanamkan si karet yang ini Karet yang ini ya Lep Tapi jangan terlalu kegedean juga ya Nanti kalau terlalu kegedean Itu Menempelnya tidak akan kuat Ataupun menempelnya tidak akan kuat Untuk menempelkan si bagian air scoop ini ya Nah Sebagian air scoop ini ya Ini Yang kantolan yang ininya itu Nanti akan Menempel di lubang yang itu Terus untuk bagian innernya Bagian yang inner ini Ini sudah saya potong Saya potong menggunakan solder ya Sudah saya potong-potong Jadi Banyak yang Kepuang Nah Itu masih di sebelahnya lagi Nanti akan Saya main Kita potong Kita coba pasang ya Kita coba pasang Bentar Jadi Seperti itulah Kurang lebih posisi Ketika sudah Terpasang Kita coba belokkan ya Apakah sennya mentok Atau tidak Nah Ini masih sangat jauh Kalaupun Kita pasang Nanti Kita pasang lagi nanti Karetnya yang disini Itu tidak akan mentok Karena Jaraknya Lumayan jauh ya Terus selanjutnya Untuk bagian posisi ininya Apakah ini kencang Atau tidak Kalau hanya sebatas Ditempelkan Ini kencang ya Saya goyang Saya goyangkan Ini kencang Karena tadi Maaf-maaf ada mobil Karena tadi Oke kembali lagi Karena tadi Si bagian Lubangnya itu Tidak terlalu Kebesaran Jadi si karetnya itu Nempel dengan Kuat Nah Kita coba Review bagian Depannya ya Yang tadi sudah Dipotong Kurang lebih Seperti ini Untuk bagian Piner depannya Yang sudah dipotong Ini Tidak terlalu Lebar juga ya Cukup rapi lah Terus lanjut Ke bagian Sisi belakangnya Kalau untuk Sisi belakang ini Masih ada Space ya Setengah sentian Ini keluar Nanti Saya akan coba Panaskan Menggunakan heat gun Kemudian kita tekan Ke dalam Jadi supaya Lebih rapi Supaya tidak ada Jarak Nah seperti itu Jadi kita hilangkan Jarak yang ini Dengan cara Apa Dipanaskan terus Kemudian kita tekan Jadi biar rapi Seperti ini Ini juga dulu Dipanaskan Si bagian ujungnya Untuk selanjutnya Agar lebih kuat Kita Jangan hanya Mengandalkan Centolan yang tadi Selanjutnya kita Menambahkan Bracket L Andaikan ini Yang dikatakan Ini bracketnya ya Saya tidak praktekan Karena belum Menemu bracketnya Belum ketemu Sebenarnya sudah beli Tapi belum ketemu Jadi seperti ini Kita tinggal langsung saja Masukkan ke sini Nah Di ujung bagian Bawahnya ini Kita tekukan Seperti ya Jadi Kesini dulu Terus Lanjut ke atas Jadi itu akan Kuat Ya Nah Bisa ke bawah Yang ini nih Ini kan Nganggur Jadi Kalau dilihat dari Luar juga Kan rapi Begitu Kalaupun mau ditambahin Juga di depan Disini Boleh Untuk posisi Bracketnya Saya akan Perlihatkan di Airscope yang sebelumnya Nah Kurang lebih Seperti ini nih Bracketnya Kalau ini sih Kurang rapi ya Untuk bracketnya Bracket L Nanti bisa teman-teman Dirapiin lagi Kalau misalkan buat Jadi Rapi tidak kelihatan Selanjutnya Saya juga tambahin Kalau untuk Airscope yang ini Itu di bagian depan Disini nih Tuh ada Baudelnya ya Itu bracketnya Ada di dalam Tuh Baudnya Ini baudnya Gitu Dan yang Ini juga Akan Sama Seperti Yang ini Kita pasang Bracket L Di bawah sini Terus di bagian depan Seperti itu Teman-teman Suku muda ya Jadi ada dua opsi Mau Pakai baud Seperti ini Boleh Tapi baudnya Harus yang Rada Mantes ya Agak mantes Ini saya juga Beli monel nih Biar agak Celing lah Kalaupun Mau pakai yang Karet Seperti ini Juga boleh Itu jauh lebih rapi Seperti inilah Rapi Tidak kelihatan Si Bau dari luar Dan untuk Bracket-bracketnya Tinggal Pasang Seperti ini ya Nah Bracketnya Seperti ini Kita mengandalkan Lubang-lubang Yang Sudah tersedia Di airscope nya Misalkan Nah Lubang yang ini nih Nah yang ini Terus yang depan Harus bikin lagi Nah kita Kemungkinan bisa bikin Di Sini nih Di pojokan Sini Jadi Akan jauh lebih Kuat Seperti ini Kuat nih Ini saya pasang Sendiri juga Ini kuat Oke Saya harap Teman-teman Bisa mengerti ya Itu Pemasangan mah Gampang lah Itu Kembali lagi Kepada Kreativitas Teman-teman Dan saya percaya Teman-teman Bisa jauh lebih Kreatif Daripada saya Bahkan jauh Lebih berpengalaman Mungkin Oke Mungkin saya cukupkan Sekian ya Untuk video Pemasangan Si air Scoop Yamaha Pixen ini Di Bison Karbu Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Saya doakan Teman-teman Semoga selalu sehat Dan selalu diberi Kelancaran Dalam Mencari rezeki Oke Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila ada hal Dan perkataan yang Kurang berkeran di hati rekan-rekan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye